Kuriara-lamada Kuriara Lamasi Antara Lamada Kiyara Lamasi Karalama Kukuramas Popularly Masyakaya Lamadalaram Kiyara Lamadalaram Kiyara Lamadalaram Kiyara Lamadalaram Berkati kami, ya Tuhan Berikan kami kekuatan, ya Tuhan Engkau mendengar seluruh doa kami Terima kasih, Tuhan Terima kasih, Tuhan Terima kasih, Tuhan Terus jamah Terus menolong, ya Tuhan Masing-masing perkumpulan kami pagi hari ini Golat jawaban bagi kami, ya Tuhan Pelan-pelan buka kedua tangan sederhana Kami serahkan hidup kami pagi hari ini, ya Tuhan Berikan kami kekuatan untuk melewati hari-harimu Amamu percaya engkau mendengar seluruh doa anak-anakmu, ya Tuhan Menyerahkan diri, menyerahkan perkumpulannya Engkau yang menolong masing-masing anak-anakmu ini Engkau yang menghiburkan Tuhan Engkau yang mengangkat mereka Engkau yang menolong mereka dengan berbagai masalahnya Karena engkau Immanuel yang menyertai kami Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami Oh tolong kami semuanya, ya Tuhan Tiba saatnya, Tuhan Kami semua berdoa untuk Pelayanan ibadah raya baik di Nginden Maupun di Jepang-Jepang Kami rindu kehadiranmu Turun atas ibadah raya Sehingga sidang jemaatmu yang hadir Mendapatkan berkatmu, ya Tuhan Mendapatkan hadiratmu Bertemu temuka dengan muka dengan kau, ya Tuhan Di dalam hadirat alam mereka Kau puaskan, Tuhan Urapi para hamba-hamba alam Pelayan musik pujian, worship leader Pemuji Semuanya, Tuhan Satukan mereka dalam hadirat, Tuhan Pemandu sound system Pemandu multimedia Para diakonis yang melayani Berikan urapan buat mereka, ya Tuhan Teristimewa Teristimewa Untuk para hamba Tuhan yang kau sudah pilih dan tetapkan Untuk menyampaikan isi hatimu di mimbang Sehingga anak-anakmu akan mendapatkan jawaban Akan perkumunannya Terima kasih Tuhan Yesus Pagi hari ini Amba memohon pengurapan Untuk para hamba Allah yang melayani musik pujian Juga worship leader singer Satukan Tuhan dalam pengurapan Mereka yang membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah Kehadiranmu makin terasa, ya Tuhan Menjama setiap kami Urapi pemandu sound system Urapi pemandu multimedia Urapi sidang jemaatmu Urapi kami semua para hamba Tuhan yang akan mendoakan Sidang jemaatmu yang perlu pertolongan Kami tidak ada apa-apanya Tuhan Kami hanya mengantarkan engkau menjamah setiap mereka Kuasamu yang sempurna lah Yang menjamah sendiri Melalui kami Melalui penumpangan tanganmu Karena engkau lah harapan kami, ya Tuhan Hambamu berdoa Untuk hamba Allah Yang pagi hari ini sudah kau tetapkan Untuk menyampaikan firmanmu Kau tambah-tambahkan hikmat Allah Kau tambah-tambahkan pengurapanmu, ya Tuhan Sehingga jawaban atas doakanmu Melalui firmanmu Terima kasih Tuhan Harapan kami hanya kepadamu Urapi Para hamba Tuhan yang akan mendoakannya Anak-anakmu yang perlu pertolonganmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Amin 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 Sedang cepat yang perlu didoakan Silakan Sudara maju ke depan Dalam posisi dan sikap doa Buka kedua tangan Sudara Kau akan didoakan Kau akan didoakan Terima kasih telah menonton! 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 sediakan bagimu Allah engkau sungguh barimu kasih buknya minta hidup kulit bilak kasih bukanku hari ini yang sediakan hatiku bukanku 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 yang kau pilih tak habis habisnya kasih dan amatmu sabit sediakan setiap dan adami dari setiap Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 itu baik, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan perjalanan kapal itu Surabaya, Makassar kurang lebih tiga hari tapi hari itu, sudah waktu itu hari ketiga orang kapal beritahukan kepada saya bahwa kapal mengalami kerusakan di laut dia akan perbaiki dulu baru nanti akan berdekat ke Makassar satu minggu sepuluh hari saya coba hubungi kapal itu tetapi tidak bisa dihubungi saya coba siang malam saya coba hubungi, ternyata tidak bisa dihubungi dua minggu tidak ada kabar beritahnya dimana kapal itu dan bagaimana keadaan kapal itu sampai pada minggu ketiga masuk minggu ketiga yang punya barang molek gusar dan saya bisa maklumi karena di dalam kapal itu ada 1800 ton besi kalau besi itu rata-rata dihubungi satu kilonya 10 ribu di dalamnya ada 18 miliar saudaraku mereka yang punya kapal terus-menerus bertanya bahkan sudah banyak yang mulai gusar dan marah kepada saya saya bisa maklumi itu karena itu ada barangnya mereka dan sering banyak diantara barang-barang itu yang dibutuhkan untuk proyek-proyek di Makassar tetapi jadwal itu berubah karena kapal tidak tiba di Makassar saya coba hubungi yang punya kapal yang punya kapal pun tidak bisa dihubungi artinya bahwa saya tidak punya komunikasi sama sekali saya coba melalui kesabandaran untuk menghubungi kapal tidak ada beritanya saya mencoba dengan melalui radio pantai tidak ada bisa dihubungi semuanya menjadi tidak menentu kemana ini kapal dan itu menjadi satu kesulitan bagi kami saya lebih baik kapal itu tergelam maka nanti surat apa sabar dan bukan satu surat bahwa tanggal sekian jam sekian di posisi nomor sekian lintang timur lintang selatan sekian selesai persoalan saya berikan surat itu kepada pemilik kebarang untuk mereka asuransi tetapi ini tidak ada kabar beritanya saudaraku itu membuat orang mencurigai saya bahwa jangan-jangan saya bawa lari itu barang jangan-jangan saya gelapkan itu barang-barang mereka dan ini urusannya bisa panjang saudaraku bukan cuma kesulitan biasa bukan cuma kesulitan yang apa namanya yang mudah tetapi sesuatu yang mencegap menakutkan saudaraku karena urusannya akan panjang dengan aparat kepolisian dan seterusnya saudaraku itu membuat saya kesulitan walaupun semuanya itu sudah saya bawa dalam doa pada akhirnya saya berkeputusan saya harus masuk di dalam doa dan puasa saya berpuasa kurang lebih 12 hari 10-12 hari saya berpuasa saya puasa saya puasa saya puasa saya minta kemurahan Tuhan saya tidak memaksa Tuhan tapi saya dengan merendahkan hati dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan saya minta belas kasih Tuhan kita akan masuk puasa raya boleh tanggal 6 yang akan datang ikutlah masuklah dalam puasa raya kesulitan apapun yang sudah harapi masuklah dalam puasa raya dengan tidak memaksa Tuhan tetapi dengan kerendahan hati dengan kerendahan hati saudaraku merendahkan diri di hadapan Tuhan memohon belas kasihannya memohon pertolongannya saya percaya mujijat itu masih ada katakan amin mujijat itu masih ada saudaraku dan saya ketika saya berpuasa berpuasa mujijat itu ada hari yang ke 30 saya masih ingat benar bahwa hari itu adalah hari minggu setelah ibadah kami yang terakhir di kerja saya ibadah terakhir kira-kira jam 9 malam dia bergering dan ketika saya angkat saudaraku ternyata orang kapal telpon saya dia berkata Pak kapalnya sudah di Ban Makassar luar biasa saya meluap luap ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang kita miliki Tuhan saudara Tuhan saya bukan Tuhan yang mati tetapi Tuhan yang hidup yang punya telinga dan bisa mendengar yang punya mata yang memperhatikan setiap saudara dan yang punya mulut dan bisa berfirman jadi maka semuanya jadi teduh semuanya teduh saudaraku Tuhan berfirman itu ya dan amin setuju katakan amin saudaraku saya di dalam melakukan segal sesuatunya pekerjaan ini saya terus berdoa kenapa saya minta supaya segala sesuatunya itu berjalan dengan baik namun saudaraku terkadang masih ada hal-hal keadaan-keadaan yang buruk di luar jangkauan kemampuan manusia seringkali kita di dalam segala satunya sudah memperhitungkannya kita sudah melakukan segala satunya dengan baik saudaraku tetapi terkadang ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita terkadang sangat sulit kita bisa mengerti dan memahami apa yang terjadi sehingga banyak orang yang mengeluh saudaraku banyak orang yang mengeluh kurang apa aku ini sudah beribadah dengan sungguh-sungguh sudah melayani sudah berdoa sudah banyak perpuluhan mengembalikan perpuluhan dan seterusnya mereka mengeluh saudaraku kenapa karena mereka mengalami kesulitan seringkali kita tidak dapat memahami keadaan dalam hidup ini mengapa kita tidak bisa memahami keadaan karena ketika kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sulit kita memandang Allah hanya dari kacamata kemanusiaan kita kita hanya memandang Allah dengan kemampuan kita pikiran kita sudah oleh karena itu karena keterbatasan kita kita tidak dapat memahami kemahakuasaan Tuhan kita kita tidak bisa mengerti kedasyatan keluar biasanya Tuhan kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kita tidak bisa mengerti rencana-rencana Allah yang besar dalam kehidupan saudara kehidupan saya yang akan terkerjakan dalam kehidupan kita terkadang-terkadang itu kita mengalami berbagai-bagai tantangan dan kesulitan tidak mulus tidak seperti jalan tol semuanya enak saudara tetapi ada persoalan-persoalan yang terjadi dan ketika kita memandang Allah hanya dari kemanusiaan kita ada persoalan itu menutupi hati dan pikiran kita menutupinya sehingga kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa dan hidup saudara dan hidup saya saudaraku segala sesuatu yang Tuhan insirkan terjadi mohon pahami dengan benar segala sesuatu yang Tuhan insirkan terjadi itu ada tujuannya ada maksud Tuhan yang luar biasa dan itu saudaraku ada hikmahnya bagi kita baik keadaan yang baik atau kesulitan yang besar semuanya itu kalau kita pahami dengan tenang bahwa semuanya itu ada hikmahnya ada maksud Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara kehidupan saya setuju katakan amin sebetulnya saudaku ketika kita sedang dalam keadaan kondisi yang tidak baik itu kita harus tetap melihat Allah lebih besar dari masalah saudara masalah saya ini harus kita pahami dengan benar sehingga dengan demikian saudara kita bisa merespon kita bisa melakukan sesuatu dengan kita percaya dengan kepercayaan itu lah maksudnya saya bisa survive kita bisa menang tetapi kalau kita sudah mengeluh kita sudah kalah di dalam peperangan kita tidak boleh kalah menghadapi kenyataan hidup ini kita tidak boleh kalah dengan apa yang terjadi dalam hidup ini tapi kita harus lawan dengan iman yang teguh kita mempercayai Tuhan lebih daripada persoalan-saudara dan persoalan saya setuju katakan amin jangan memandang persoalan-saudara itu besar ketika sudah memandang persoalan-saudara itu besar itu menutupi karya Allah yang akan dilakukan dalam kehidupan saudara-saudara kehidupan saya akan menutupi bagaimana Allah melakukan hal-hal yang besar saudara tidak bisa memahaminya saya beri contoh bagaimana seorang hamba Tuhan dalam Alkitab yang memandang Allah itu lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi dia memandang Allah itu nomor satu tidak nomor dua tetapi yang nomor satu yang utama adalah Tuhannya ketika dia memandang Tuhan dengan nomor satu dia melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah pertolongan demi pertolongannya turun atas hamba ini saya saja buka di dalam masbur pasangan ketiga masbur pasangan ketiga saya akan baca satu sampai dengan yang ke sembilan dikatakan demikian masbur pasangan ketiga masbur Daud ketiga ia lari dari Absalom anaknya ya Tuhan betapa banyak jalawanku banyak orang yang bangkit menjarang aku banyak orang yang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah tetapi engkau Tuhan adalah perisa yang melindungi aku engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus aku memberikan diri lalu tidur aku bangun sebetulnya menupang aku aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku bagitlah Tuhan tolonglah aku ya Allahku ya engkau telah memukur rahang semua musuhku dan mematakan gigi orang-orang fasik dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas umatmu perhatikan bahwa ayat ke-9 dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas umatmu saudara ku Daud tidak pernah mengalami satu keadaan yang sangat sulit Daud pernah mengalami keadaan yang sangat buruk tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan itu terjadi dengan tiba-tiba semuanya terjadi dengan tiba-tiba seperti mimpi di siang bolong saudara ku Absalom anak kandungnya sendiri memberontak kepada ayahnya ingin mengkudeta ayahnya ingin menggulingkan ayahnya dan ayahnya Daud tidak mau merespon tidak mau melawan anaknya dia rela tinggalkan istananya dia pergi untuk dia menyelamatkan dirinya sekalipun itu saudara ku sakit sedih dan itu sangat mengecewakan tetapi Daud tetap beresponnya dengan baik dia tinggalkan istananya dia pergi dan ketika dia perjalanan pergi itu saudara ku bukan keadaan yang baik ada banyak orang orang yang mengambil kesempatan untuk membalas dendam kepada Daud ada banyak orang yang mengambil kesempatan untuk dia membalaskan sakit hatinya ketika mungkin raja-raja yang dikalahkan oleh Daud contohnya adalah si keluarga daripada Saul dia maki-maki Daud dia teriak-teriak kepada Daud saudara ku banyak orang mengalami ketika kita mengalami kesulitan saudara ku bukannya ketika sudah berdua dan belum selesai persoalan tetapi seringkali tambah menekan banyak persoalan-persoalan yang lain yang datang satu persoalan belum selesai muncul persoalan yang lain satu belum selesai muncul lagi muncul lagi muncul lagi sehingga rasa-rasa menekan kita dengan berat persoalan menghibit kita dengan sulitnya kenapa seolah-olah Tuhan tidak mendengar seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita seperti ini dengan juga Daud saudara ku dia ketika mengalami banyak hal itu saudara ku dia kecewa berat saudara ku dan itu memaksa Daud berteriak dengan nyaring mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan betapa sakitnya betapa sakitnya betapa beratnya betapa sulit ini diatasi saudara ku saudara ku ketika kita sedang mengalami keadaan-keadaan demikian saudara ku mari kita harus sadari seperti tidak menyadarinya kita menyadari bahwa mungkin orang lain tidak bisa menolok kita seperti ketika kapal saya hilang saya tidak tahu minta tolong kepada siapa sebentar yang punya kapal saja tidak bisa dihubungi sebentar kesihatan orang yang tidak bisa menolong saya semuanya tidak bisa menolong bahkan merasa sakit merasa ditekan dari dua sisi satu kapalnya tidak ada kedua pemilik barang berteriak kepada saya marah kepada saya ini membuat saya tertekan dengan berat saudara ku karena apa ada yang mengancam saya bahwa persoalan ini akan dibawa kerana hukum karena saya dianggap menggelapkan saya dianggap menipu itu berat pada saatnya demikian itulah saya berseru kepada Allah tidak ada yang lain Daud tidak punya apa-apa lagi yang dipunyai Daud hanya Tuhan hanya Tuhan dia hanya punya saudara ku saudara ku mungkin sudah tidak punya apa-apa lagi sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa tapi kau masih punya Tuhan Yesus yang mahu kuasa kau masih punya Tuhan Yesus yang sanggup menolok kau kau masih punya Tuhan Yesus yang bisa menolok kau setuju katakan amin saudara ku Daud menguatkan kepercayaannya dan keyakinannya bahwa Tuhan yang sanggup menolok dia itu yang dilakukan Daud ketika Daud mempunyai keyakinan yang teguh dan matinya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolok dia itu membangkitkan iman dan pengharapan kepada Daud membuat Daud bangkit dari keterpurukan ketika kita percaya Tuhan kita bangkit dari keterpurukan kita kita harus menguatkan kepercayaan kita keyakinan kita Daud menguatkan saudara keyakinannya dan itu memunculkan menimbulkan secercak harapan bahwa kalau dulu Tuhan pernah tolong maka hari juga Tuhan pernah tak akan tolong kita saudara kalau dulu Tuhan melakukan perkara yang besar bagi Daud maka sekarang pun sesulit apapun persoalan yang dihadapinya dia percaya Tuhan pasti menolok dia dan saudara kau pertauilah bahwa persoalan saudara apapun kalau dulu sudah pernah ditolok Tuhan hari ini juga Tuhan akan menolok saudara saya setuju katakan amin yakinkan diri saudara sebab itu Daud berseru kepada Tuhan dengan suara yang narik berteriak dengan kuat-kuat dia berkata Tuhan engkau lah perisaiku yang menelindungi aku engkau lah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku tolonglah aku kata Daud dia berteriak minta tolong kepada Tuhan dan doa yang seperti itu doa dengan iman seperti yang dilakukan Daud sanggup menggunsangkan surga sanggup menggunsangkan hati Tuhan membuat hati Tuhan bergetar untuk turun tangan dengan apa saudara ku dengan membangkitkan semangat Daud dan memberikan kekuatan yang paru bagaikan raja wali saudara ku dia bagaikan raja wali saudara raja wali tidak pernah takut kepada badai dan taufan tetapi raja wali ketika tidak ada badai dan taufan raja wali tidak akan diam di sarangnya tetapi ketika ada badai dan taufan dia mulai kepakkan sayapnya dia mulai terbang mengatasi badai dan taufan dia ada di atas badai dan taufan dia mengayun ayun seperti diayun ayun oleh badai dan taufan dia tidak takut kepada badai dan taufan tapi dia berani menghadapi karena ada kekuatan yang sanggup melepaskan daud dari keterburukan hatinya yang membebaskan daud dari segala ketekanan yang berat membuat daud tidak lagi depresi membuat daud tidak lagi tertekan karena imannya keyakinan yang takut itulah yang sanggup melepaskan daud dari ketertikatan dari kesulitan dan dia menyerah total kepada Tuhan dia terbang dia atasi persoalan seberat apapun saudara saya mari engkau bukan anak ayam engkau bukan anak ayam yang ketik takut menghadapi badai dan taufan tapi engkau adalah raja wali raja wali yang punya kepak sayap yang sanggup mengatasi badai yang sanggup mengatasi persoalan seberat apapun dan kakak seperti daud bisa tidur saudaraku orang tidak ada orang yang percaya Tuhan ketika menghadapi tekanan menghadapi depresi kesulitan yang besar harus tetap bisa tidur setuju kata amin ada berapa banyak orang yang tidak bisa tidur banyak orang yang tidak bisa tidur karena apa mereka tersanderah oleh persoalan-persoalan hidup mereka terikat oleh persoalan-persoalan hidup sehingga menghadapi persoalan-persoalan hidup terus berlarut-larut dalam ketakutan dan kekhawatiran tetapi Daud berani menghadapi segala tantangan hidup dia berani karena bukan kekuatannya dia dia berani menghadapi tantangan hidup karena ada tangan Tuhan yang memimpinnya ada tangan yang kokoh yang menopangnya sehingga Daud dalam menghadapi kesulitan seburat apapun dia tetap percaya bahwa Tuhan lah yang akan menopang hidupnya saudaraku itulah ketika dia bangun tidur ada kekuatan yang dasyat dia berkata demikian saudaku di dalam ayatnya mulai saya baca ayatnya kedua banyak orang yang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku engkau lah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku lalu saya lompat ayat 7 aku tidak takut kepada puluhan ibu orang yang siap mengepong aku ketika dia punya keyakinan dia bisa memberikan diri dan dia bisa tidur sebangun dari tidur dia punya kekuatan yang dasyat kekuatan yang luar biasa sehingga dia tidak takut lagi kepada musuh-musuhnya dia tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepong dia karena apa dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu Daud menyadari bahwa dia perlu pertolongan Tuhan dan dari Tuhan datang pertolongan yang membawa kepada kemenangan dan mengembalikan kedudukannya sebagai Raja inilah keadaan Daud pertanyaannya bagi saudara saya bagaimana dengan kita yang sedang mengalami keadaan yang sulit dan berat yang menghibit hidup saudara hidup saya apakah kita punya keyakinan yang teguh seperti keyakinan Daud kepada Tuhan ini menjadi pertanyaan ternyata tidak tidak semua orang percaya memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan mengapa saya berkata demikian karena masih banyak orang Kristen yang saya jumpai dan perhatikan ketika depresi dan stres menekan dirinya dan menghadapi kesulitan tidak bisa tidur ada orang yang ketemu saya dia tiga bulan tidak bisa tidur dan tidak tidur sekalipun dia minum obat tidur tidak bisa tidur dan itu dia berkata tersiksa itu berat ada banyak orang yang saya lihat mungkin saya melihat ada lima enam orang bukan cuma orang yang tidak mampu yang tidak bisa tidur bukan cuma orang yang memiskin yang tidak tahu apa besok akan dimakan tetapi ternyata orangnya kaya raya yang perusahaan yang mungkin lebih daripada sepuluh perusahaan berbetak kepada saya tidak bisa tidur kenapa ada tekanan-tekanan yang menghimpit dia ada persoalan-persoalan menghimpit dia dia pikirkan persoalan-persoalan yang dihadapi saudaku dia tidak bisa dengan tenang tapi dia menghadapi dengan marah-marah dia menghadapi persoalan-persoalan setiap hari dia dihadapi dengan emosi saudaku dia dihadapi persoalan-persoalan hidupnya dengan dengan tidak bisa tenang saudaku dia tidak bisa tidur karena apa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan saya mengharap saudara di tempat ini kita bisa mengendalikan diri kita sendiri sekalipun persoalan seberat apapun saudaku kalau kita mempercayai Tuhan seperti Daud saudaku sesungguhnya mengatasi persoalan hidup itu sederhana tidak sulit saudaku sebab itu buat apa kita stress buat apa kita marah-marah buat apa kita emosi buat apa kita tidak bisa tidur toh semuanya tidak menyelesaikan masalah semuanya itu tidak menyelesaikan tetapi membuat semakin tertekan kita semakin beban itu berat buat kita awal-awal saya menggembalkan jemaat saya hidup dari seorang hidup di pelabuhan dengan kekerasan kekerasan yang ada lalu saya harus berubah oleh karena kasih kasih karunia Tuhan menggembalkan jemaat stress saudaraku saya pernah satu kali di tengah malam isti saya itu terbangun dan dia menangis dia menangis dalam doa dia menangis saya kok dengar ada orang menangis siapa saya bangun dan saya menangis saya tanya kenapa bukan masalah pribadi tapi masalah dengan jemaat dan hamba-hamba Tuhan jadi Pak Aswin rasa tidak bisa tidur ada Yesus saya sempat dari isti saya itu tangis-tangisan tengah malam bukan persoalan saya tapi betapa beratnya saudaraku menggembalkan jemaat itu berat menghadapi hamba-hamba itu terkadang berat bagi kita berat saya latar belakang saya adalah orang pelaburan yang hidup keras isti saya lahir dari seorang apa namanya wanita satu-satunya dari seorang keluarga hanya satu-satunya wanita yang lahir bukan dapat kasih sayang tetapi diajadikan anak yang bohoki you know bohoki orang yang tidak membawa rezeki karena apa ketika isti saya lahir papanya bangkrut maaf orang 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 toto itu sudah tidak suka anak perempuan ini punya anak perempuan orang tuanya bangkrut di anak dianggap anak sial tidak membawa rezeki itu dia menjadi tertekan sampai di kue pangkan di kue pangkan diserahkan kepada dewa-dewa belum bertobat waktu itu kepada kelenteng mesti terbentuklah seorang wanita batu batah bukan wanita batu kali kalau wanita batu kali sekalian jelas keras atos menisan tapi ini batu batah batu batah itu kena air pecah batu batah itu kena panas juga pecah artinya hidupnya labil terbentuklah menjadi wanita yang keras saya keras dia keras lalu sekarang dituntut Tuhan dipanggil Tuhan mengembangkan jemaat itu tidak mudah tidak mudah saudara tekanan begitu hebat tetapi saya diberi contoh diberi pelajaran oleh Daud kita kami harus mengadakan Tuhan menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati mempercayai Tuhan dengan keyakinan yang teguh bahwa dialah yang sagup menolong saya menolong kami untuk mengembalakan doba-dobanya mengembalakan cemahnya dan itu saya harus meyakinkan diri saya kami berdua harus bersaling meyakinkan diri untuk kita percaya Yesus bahwa Yesus bisa tolong Yesus bisa tolong kita tidak kekurangan kelemah ketidakmampuan kita kita harus kita percaya bahwa dia itu lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi ketika kami menyadari itu saudaraku perlahan-lahan cepat lama-lama Tuhan bisa merubah bisa merubah saudaraku mari kita mau terus berdoa mari kita mau terus beribadah melepaskan diri kita melepaskan diri kita dari tekanan ketakutan kekhawatiran yang menguasai dari pikiran kita ketika kita tetap tertekan di situ saudaraku kita telah membuka celah untuk iblis dan itu dimanfaatkan iblis untuk lebih mengonsangkan hidup saudara dan hidup saya ketika membuka celah membiarkan diri kita terikat membuat diri kita tersandra dengan persoalan-persoalan hidup ini saudaraku maka kita akan dimanfaatkan oleh iblis untuk lebih mengonsangkan saudara saya berapa banyak persoalan-persoalan itu menghancurkan rumah tangga rumah tangga berapa banyak kesulitan-kesulitan itu merusakkan menghancurkan usaha kita pekerjaan kita berapa banyak juga persoalan-persoalan seringkali mengerusakkan menghancurkan pelayanan kita karena iblis mencari kesempatan dalam kesempatan itu iblis telah diuntungkan dengan kekeliruan kita tapi mari kita pagi ini kita berubah seperti yang dilakukan di dalam Masbur 42 Masbur 42 ayat 5 dan ayat 6 Masbur 42 ayat 5 dan ayat 6 dikatakan demikian inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku kudahkulana bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan mengapa kau tertekan air jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolokku dan Allahku di saat hati di saat hati kudahkulana kalau baca air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku dimana Allahku di saat hatinya kudahkulana hatinya kacau pahalau tertekan persoalan-persoalan yang menghipit hidupnya daud daud tidak pergi ke nightclub daud tidak pergi ke diskotik daud tidak pergi ke pub daud tidak mencari dunia daud tidak pakai narkoba untuk menghilangkan stressnya tetapi daud pergi melangkah ke rumah Allah saudara saya hari ini pagi ini saudara melakukan sesuatu yang tepat seperti yang dilakukan daud ketika mengalami keadaan yang sulit daud mendalui mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan di dalam ibadah saudara melakukan sesuatu yang benar dan harus saudara lakukan karena kita harus mencari wajah Tuhan dengan ucapan syukur dan berkata kepada jiwanya dia berkata kepada dirinya mengapa kau tertekan jiwaku dan kelisahan di dalam diriku aku bersyukur kepada Tuhan katakan kesulitan saudara ketika saudara menghadapi tantangan dan pergumulan dan saudara merasa dirimu menjadi lembah itulah waktu berkata kepada jiwamu berkata kepada dirimu sendiri katakan bukuli dirimu katakan Tuhan tolong saya hai jiwaku mengapa kau kelisah hai jiwaku mengapa kau takut hai jiwaku mengapa kau bingung saudaraku supaya apa ketika saudara saya beribadah supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita kita tidak terikat oleh persoalan tapi kita berani melepaskan kita harus melepaskan diri kita dari rasa tertekan dan gelisah yang mengganggu ibadah kita kita datang kepada Tuhan dengan hati yang kita bebas kita taruh segala beban persoalan di kaki Tuhan dan kita datang ketika kita datang dengan segala hati kita maka kekuatan hadirat Tuhan itulah yang akan menguasa hidup saudara melepaskan kita dan memerikakan kita dari segala keterikatan belenggu ketakutan dan kekhawatiran yang mengikat hatimu dan hatiku kekuatan hadirat Tuhan itulah yang akan berkarya sehingga saudara saya mendapatkan kebebasan kelegaan kita berani menghadapi kesulitan dan percaya kuasa Tuhan yang akan menolong saudara saya setuju kata amin saudaraku ketika itulah kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita menghadapi kesulitan kita sehingga kita dapat mengatasi kesulitan kesulitan dengan tenang di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya ketujuh dikatakan demikian 1 Petrus 4 ayat 7 kesudahan segal suatu sudah dekat karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa kuasai kuasai di dalam ibadah saudara jadilah tenang supaya saudara bisa berdoa saudara bisa beribadah dengan tenang saudaraku dan kita bisa menikmati hidup ini hidup itu menikmati menikmati kehidupan di dunia dengan segal kekurangan dan kelebihannya dengan air mata dan dengan tawa dengan suka dan dengan duka itu hidup hidup itu kita senikmati kita jangan bingung dengan persoalan kita tapi kita menikmati orang hidup ini pasti ada masalah orang hidup ini pasti ada persoalan jangan berharap ketika saudara ada percaya Tuhan maka kau tidak punya masalah tidak bahkan ketika kita percaya Tuhan masalah itu semakin bertubi-tubi kenapa iblis tidak suka kepada saudara saya sungguh-sungguh mencari Tuhan so itu kita harus menikmati kita tidak boleh lagi berkebutus rasa menghadapi tantangan persoalan itu kita tidak boleh lagi tidak bisa tidur tetapi kita mau survive karena pertolongan Tuhan karena kekuatan tangan Tuhan karena keacauan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara saya Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara saya percaya katakan amin saudara itu saudaraku mari kita nikmati hidup dan ternyata hidup itu indah kenapa kita percaya Yesus yang terus menopak kita Yesus terus yang memimpin kita dan Yesus pula yang akan memberikan kemenangan bagi saudara dan bagi saya amin saya udang WL pemain musik untuk maju ke depan renungkan sejenak di saat mungkin saudara hari ini sedang pagi sedang mengalami kesulitan saudara mendang mengalami pergumulan yang berat mungkin mencekam hatimu mungkin menakutkan percayalah masih ada Yesus masih ada kekuatan yang tak terbatas yang bisa menolong saudara menolong saya yakinkan dirimu yakinkan dirimu percaya dia menjadi Tuhan dalam hidupmu yang berkuasa atas hidupmu sehingga kau tidak lagi tertekan oleh persoalan-persoalan ada persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan kerja dalam hidupmu itu di luar kemampuan kita di luar apa yang kita pikirkan memang terkadang sulit mengerti dan memahami rencana besar Tuhan dan kehidupan terlalu sulit kita bisa mengerti gadat Tuhan karena keterbatasan pikiran kita pakailah iman hatimu untuk memandang Tuhan besar melebih persoalan saudara Daud memahami itu dan Daud melewati perkubulan yang sangat berat bukan karena kekuatan Daud tapi Tuhan kekuatan Tuhan yang menopak dan yang menolong Daud apapun persoalan-saudara mari pakai ditaruh lepaskan dari dirimu taruh di bahag kaki Tuhan mulai memuji Tuhan saya undang pakit berdiri pujikan dengan hatimu Tuhan ya Tuhan ya Tuhan kekuatan 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 apapun berubah sendiri benar Tuhan kekuatan namun masih ada kuasa tak terbatas tidak masih sanggup mengubahkan hidupmu masih ada Tuhan masih ada kuasa tak terbatas dia bercinta sebelah dia juga sanggup mengubah hidupmu seorang masih ada kuasa masih ada ada kuasa masih ada kuasa Masih ada kuasa tak terbakar Dia pencinta sebesar Dia juga satu-satu lagi Sekarang Masih ada kuasa tak terbakar 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 Dia pencinta sebesar Dia juga satu-satu lagi Sekarang Masih ada kuasa tak terbakar 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton